Anda menunggu, kan? Dan saya merasakan karena saya juga memiliki mood yang sama Eh, saya sama Kim Halo Kalau lihat di Instagramnya Kim ya, dia berbagi kisah baru-baru ini ya Itu emang, kamu ingin membuat cerita atau? Dan itu bersambung kan? Iya, bersambung, enggak itu karena saya kan lagi bikin bacu Dan bacunya kan ternyata Kita work hard, stay humble Dan kan pasti ada pesan di belakang Quote itu Oke, so that's the message Ingin menceritakan Menceritakan apa? Siapa? Siapa yang berduaan terus ya? Prahara? Enggak menceritakan background tentang saya Pasti juga banyak yang ingin tahu juga gitu Oke Buat, 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 buat orang lebih dekat gitu sama saya So they are the background behind the words That you, that I used for my, that you used for my shirt If in in English you don't sound like Javanese, you know? But when you say Indonesian, then you medok So better I speak English ya? So better I speak English ya? So better I speak English than you speak Indonesian So hey, Matsunaga How are you? I'm fine You wanna go back to your house? Ya Kalau sama Asian gimana? Sampai hari ini, orangnya bagaimana Asian itu? Katanya ngaco ya? Suka ngelawak ngelawak, suka ngelucu ngelucu Ya, bercanda, suka bercanda bercanda Ya, tapi orang baik Orang baik? Ya, saya ada yang disrespect Jadi dia, jadi dia contoh yang baik buat pemain-pemain marquee player ya? Ya, bener Kalau saya tanya adalah bagaimana rasanya setelah menikah? Nyesel nggak dari dulu atau? Pasti nyesel ya Kenapa bukan dari dulu ya? Oh gitu ya? Tapi ternyata lebih, lebih enak ya? Lebih sekarang ada yang ngurusin, kalau apa-apa ada yang masakin Asik Apa yang di samping ini kan? Ini Serba sendiri Serba sendiri Masaknya kayak lagu itu Makan Makan sendiri Nggak ada yang tahu kan, Deddy Kusnandar itu sebenarnya Penyanyi dangdut dia dulunya Cuman akhirnya dia jadi pemain bola Di mana mobilnya kan? Itu Deddy Dores Oh itu Deddy Dores ya, bukan Deddy Kusnandar ya? Tapi ini, ngomong-ngomong juga Kalau udah menikah begitu, istri tetap mendukung ini Tentang segala kegiatan di versi Pasti nah, selalu Itu sepertinya mendukung di versi belas Jadi sekarang kan Dekat rumah Jadi mendukung sepertinya Eh keren Terus Ini rencana nanti mau punya ini berapa? Punya pasukan berapa? Punya pasukan berapa? Eh sedikasinya aja Eh sedikasinya aja Enggak sih, keluarga berencana Berencana sebelas Oh dua ya Tapi Tapi ini tetap kewajiban kan? Ya Lihat satu sama lain Dari Feyenoord Tidak menjadi pemimpin Dan sekarang dia sudah menjadi pemimpin Ya akhirnya Setelah 14 tahun 12 tahun 18 tahun Ya, saya lihat Kamu mengingatkan Gio Ya, tentu Jadi kamu adalah fans Feinord? Ya, saya fans Feinord Ya, saya fans Feinord Karena kamu tahu Saya bermain seluruh hidup di Feyenoord Ya, saya berjalan di EU Sampai 23 tim Ya, ya Ya, saya berjalan di Seleksi Seleksi Sejauhnya tidak pernah membuat debut Tapi saya berjalan yang bagus Dan saya pikir Ini sangat spesial Karena mereka menjadi champion Setelah 18 tahun Dan kita ada Indonesian coach Jadi Saya sangat gembira Dan saya berharap Mereka bisa datang ke Indonesia Dan juga Ya, ya Saya mendengar beberapa berita Bahwa mereka akan datang ke Indonesia Dan juga Saya sangat bersyukur Dengan Fyenoord Jadi Kita juga Berbicara tentangnya Saya mencoba untuk membantu mereka Tapi Sejauhnya Sejauhnya Sejauh ini Jadi Mereka berjalan dengan Ya Kita berjalan dengan Indonesia Mereka berbeda Tapi Mereka berjalan dengan Sejauh ini Mereka berjalan Sejauhnya Tapi Mereka berjalan dengan Sejauh 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 Kita berjalan dengan Menempat Ya Terutamanya sekarang Karena Gio Mereka berjalan dengan Benar-benar Sejauhnya Sejauh Dan Klub yang lain Untuk Arsenal Karena Saya melihat Arsenal Jadi Kira-kira Yang paling penting Apa yang membuat Veyrnard menjadi pemimpin adalah pemimpin? Sudah tentu itu seperti tim, bukan hanya pemimpin, bukan hanya pemimpin. Tapi saya pikir dia adalah orang yang benar untuk menguruskan tim. Seperti yang Anda lihat, karena itu sebabnya mereka menjadi pemimpin. Dia punya banyak pengalaman sebagai pemimpin. Bukan sebagai pemimpin, tapi dia menjadi pemimpin. Jadi saya pikir dia melakukan hal yang benar. Dia membuat vibe yang benar di tim. Jadi, maaf untuk fans Ajax. Ini Veyrnard time. Minta maaf sama fans Ajax not. How are you? Fine? Do you wanna go back to your house? Ya, I think because I also.